Intro Ya, pemirsa Anda kembali lagi dalam dialog malam masih bersama dengan Pak Sobirin dan juga Pak Candra. Saya ingin ke Pak Sobirin dulu. Pak Sobirin, dari apa yang Anda lihat? Sebetulnya Anda melihat bahwa SKB 3 Menteri ini apakah akan menemukan pro dan kontra dari 6 poin yang ada dalam SKB ini? Apa yang sebenarnya menyebabkan terjadi? Pro dan kontra menurut saya hal yang wajar. Ketika lahir sesuatu yang baru. Tetapi menurut saya kita memang butuh SKB ini. Kita harus lebih mengumpuk lagi nilai-nilai UUA. UUA, insania, UUA, watonia. Ini harus terus kita bukuk. Karena ketika ini tidak dibukuk, kita khawatir. Kita khawatir justru aliran-aliran yang tidak sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia, tidak sesuai dengan budaya Nusantara, ini akan tumbuh dan bergembang. Jadi menurut saya SKB ini maknanya sangat luas. Sebagai antisipatif agar aliran-aliran yang tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia ini tidak tumbuh dan berkembang di bumi Nusantara yang kita cintai ini. Jadi maknanya sangat luas menurut saya. Pak Chandra, dalam SKB Tiga Menteri tersebut, Provinsi Aceh salah satu provinsi yang dikecualikan. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pemerintahan Aceh. Menurut Anda, apakah hanya Aceh saja yang perlu dikecualikan? Ya, jadi itu di SKB itu kan sudah dijelaskan ya bahwa, kecuali Aceh. Karena ada peraturan khusus. Semestinya otonomi daerah juga dipertimbangkan. Mestinya demikian. Mestinya karena di otonomi daerah itu kan kearifan lokal itu kemudian harus diakomodir kearifan lokal. Kalau yang disebut dengan karakter bangsa itu, saya pikir disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing kan begitu. Mestinya demikian. Kalau memang kita mikirnya karakter bangsa, mestinya dikembalikan kearifan lokal masing-masing. Nah, setiap kearifan lokal masing-masing, itu berarti ada otonomi daerah disitu yang melindungi. Mestinya demikian. Ini yang saya pikir perlu kita perhatikan. Oke. Pak Sobirin, apakah nantinya jika ada sekolah atau PMDA yang melanggar peraturan ini, apakah pemerintah akan menggunakan sanksi? Ya. Jadi kalau kami selaku pelaksana di daerah, tentu akan ngambil langkah tindakan sesuai yang juga dijariskan. Kalau Kementerian Agama tugasnya melakukan pendampingan. pendampingan terhadap pemerintah daerah ataupun sekolah yang belum melaksanakan kesempatan ini. Jadi tugas kami di daerah, saya selaku Kepala Kemenang Kota Bekasi, akan melaksanakan sesuai dengan kewenangan Kementerian Agama. Langkah-langkah yang bisa kami lakukan tentu, pertama, kami akan koordinasi dengan pihak Pemkot, kemudian melakukan sosialisasi tentang SKB ini, dan kami akan menyampaikan laporan ke Kementerian Agama Bersama. Pak Chandra, apakah dengan memperlakukan sanksi atas aturan ini, ini menjadi hal yang tepat kah? Ya, itu kalau menggunakan tafsir hukum argumentum contrario, sama saja itu ngancam itu namanya. Maksa-maksa. Kalau tadi memaksa orang berjimbab tidak bagus, berarti saya juga bertanya balik ini, kalau ngancam-ngancam dan maksa begini apakah bagus atau tidak kan begitu. Nah ini saya pikir, saya kembalikan setelah lagi logikanya demikian. Oke. Pak Sobirin, ketika nanti SKB Tiga Menteri ini sudah benar-benar disahkan, apakah akan berpengaruh terhadap dunia pendidikan di Indonesia? Bicara tentang pendidikan di Indonesia banyak faktor. Hanya kita menyadari betul bahwa SKB ini arah yang paling itu adalah bagaimana membentuk karakter bangsa Indonesia yang moderat gitu. Jadi, saya yakin akan signifikan pengaruhnya terhadap dunia pendidikan, terutama dalam konteks pembentukan karakter. Nah, bicara pendidikan karakter, rasa-rasanya hampir semua negara, Finlandia misalnya, kemudian Korea Selatan, Hongkong, Jepang, dan Singapura. Mereka bisa menjadi negara maju dan berkembang itu karena berangkatnya dari pendidikan karakter gitu. Kalau menurut saya, sehingga kalau kita tarik benang merah, Indonesia mau maju itu harus berangkat dari kualitas pendidikannya. Dan kualitas pendidikan ini bisa digapai kalau kita memiliki manusia-manusia yang berkarakter gitu. Barangkali itu, Mbak. Jadi, sangat signifikan lah pengaruhnya dalam konteks pendidikan karakter. Bagaimana menurut Anda, Pak Candra, apakah ini nantinya akan memberikan dampak untuk dunia pendidikan SKP Tiga Menteri ini? Iya, memiliki dampak, Mbak. Dampak betul pembentukan karakter, betul. Cuman yang menjadi pertanyaannya adalah karakter ke arah mana kita nih? Itu kalau tadi patokannya Irlandia, Jepang, Korea, dan segala macem. Ini patut dipertanyakan, karakter kita apa karakter bangsa Indonesia? Apa karakter Korea, Irlandia, dan Jepang tadi? Sementara karena karakter bangsa Indonesia itu dikembalikan ke harifan lokal masing-masing, setiap daerah. Untuk ke harifan lokal Aceh, berarti dia karakternya dekat dengan agama. Karakter bangsa di Padang tentu juga dekat dengan agama. Nah, itu saya pikir kalau memang karakter bangsa yang dimaksud adalah dikembalikan kepada setiap daerah masing-masing, saya sepakat itu. Tapi kalau karakter bangsa yang dimaksud dirujukkannya adalah Korea Utara, Irlandia, dan Jepang, saya khawatir Indonesia menjadi negara sukuler. Sementara negara, begitu ya. Gitu, Pak. Pak Sobirin, apa yang mungkin bisa diantisipasi untuk tidak mengarah ke arah sana tadi, seperti apa yang dijelasin oleh Pak Chandra? Pemahaman saya begini, Pak. Pendidikan itu ada diraksi tujuan. Pertama, tujuan pendidikan universal. Artinya, arah yang dituju oleh semua negara yang ada di dunia ini. Apa tujuan universalnya membentuk manusia yang baik? Kan begitu, Pak. Semua sepakat itu. Nah, ketika manusia yang baik ini ditapsir oleh masing-masing negara, maka akan lahir yang namanya tujuan pendidikan nasional. Berarti, manusia yang baik yang ingin diwujudkan oleh pendidikan yang ada di kita adalah manusia yang baik yang sesuai dengan falsafah Pancasila. Kan kayak gitu. Bukan berarti kita akan memotret konsep pendidikan karakter atau model karakter negara lain kemudian kita buah. Nggak seperti itu. Tetap saja, manusia yang baik menurut ideologi Pancasila. Karena tujuan pendidikan nasional kita itu, Pak. Ya, ini yang saya katakan tadi hanya misal saja. Bahwa pendidikan karakter itu sangat penting. Gitu, Mbak. Oke. Terakhir mungkin untuk Pak Chandra dan juga Pak Sobirin, bagaimana harapan Anda ke depannya untuk dunia pendidikan Indonesia terkait dengan hubungannya dengan SKP Tiga Menteri ini? Silahkan mungkin dari Pak Chandra dulu. Ya, harapan saya ke depan bahwa kalau memang kita kembalikan pendidikan kita kepada ideologi Pancasila, mestinya berarti Pancasila yang dimaksud adalah pada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Mestinya oleh karena itu, untuk mewujudkan manusia-manusia yang sesuai dengan ideologi Pancasila, terutama sila pertama, saya pikir setiap daerah tadi diberikan keunangannya untuk mengadopsi atau memasukkan muatan-muatan kearifan lokal. Yang tentu tidak bertentangan dengan sila pertama. Nah, sila pertama tadi adalah ketuhanan yang Maha Esa. Saya pikir setiap warga yang ingin taat pada agamanya, begitu ya, ingin menjadi baik, saya pikir tidak perlu dipersoalkan dan tidak perlu dituduh dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang saya pikir tidak mengenakan ditelunuh. Demikian saya pikir, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Chandra. Silahkan Pak Sobirin. Ya, harapan saya dengan SKB ini pertama, kita sebagai pendidikan ini bisa menyiapkan generasi yang berkarakter. Satu itu, Mbak. Nah, dengan berbekal manusia yang berkarakter, maka Indonesia saya yakin bisa menjadi negara yang maju dan unggul ke depan. Baik gitu, Mbak. Nah, yang terakhir, kita juga dari dari apa namanya adanya SKB ini, lembaga pendidikan akan bisa mencetak, menyiapkan generasi yang penuh cinta berhadap bersama dan juga bermasa depan. Terima kasih, Mbak. Baik. Terima kasih luar biasa, Pak Chandra Purnairawan. Terima kasih atas waktunya telah berbincang bersama kami. Semoga apapun yang terjadi ini bisa menjadi kebaikan untuk kita bersama dan juga apa yang kita diskusikan ini juga bisa bermanfaat untuk seluruh lapisan masyarakat. Dan untuk itu, saya Santra Antriani beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Pemirsa. Selamat malam dan sampai jumpa di dialog malam selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.